BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Ini tarik ke kanan, jadi sunnah Ini hukum asal ya, jangan kaitkan dengan musik dulu, hukum asal Tarik sunnah ke sini jadi wajib Fokus Perhatikan baik-baik Hukum ini cuma lima Mubah, tarik kiri makro, tarik kiri lagi jadi haram Tarik kanan sunnah, tarik kanan lagi jadi wajib Kita letakkan musik pada porsinya, perhatikan baik-baik Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat Dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja Maka dihukumi Mubah di sini Bisa lagu-lagu kebangsaan Yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya Di Saudi ada lagu kebangsaannya Indonesia ada lagu kebangsaannya Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, Mubah Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat Walaupun mengharamkan, tapi anehnya Agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya Bisa cek di Saudi Arabia Pernahkah anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya Baik Kan tidak mendengar? Ya, sama di Indonesia juga begitu Yang mengatakan haram, gak ada yang berani Ayo posting, haram lagu Indonesia Raya Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya Kartu merah dia tuh Kenapa? Agak aneh memang, saya pakai jas semalam anda ribut Saya sampaikan ini anda ribut, ini Masya Allah luar biasa Kita menyesuaikan penampilan lah ya Kalau lihat gorong-gorong ya pakai kaos gitu kan Kalau ke pengajian ya pakai pakaian yang sesuai 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 Jangan lihat gorong pakai batik Ke pengajian pakai kaos Gak nyambung kan Bisa lah Gak ada hubungan yang lain Hubungan ke sini Kita bicara musik Nah, sekarang lihat sini Kalau dari musik itu kemudian Maaf Dia tidak langsung terkait dengan maksiat Tapi disitu ada yang membuat diri kita itu Masih ingat sholat Masih Quran dan sebagainya Tapi malas beraktifitas dalam urusan-urusan keduniaan Larut dalam itu Maka minimal Dia jatuh hukum makroh disitu Makroh Lupa Karena menyimak lagu dan sebagainya Dibuat hayalan-hayalan Itu kan Tapi sholat masih ingat Sholat, ingat Kerjakan sholatnya Baca Quran juga iya Cuman sayang Kadang-kadang misalnya Dalam pekerjaan yang lebih maslahat Kadang-kadang tidak dikerjakan Karena larut mendengar yang seperti itu Makroh hukumnya Ini Kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang Dengan musik bukan lalai lagi Sholat tidak dikerjakan Kamu ingat sholat ya Iya mah saya ingat Tapi tidak dikerjakan Memang ingat Cuman tidak dikerjakan Ada yang sama sekali gak ingat sholat Ada yang langsung bermaksiat disitu Alat-alatnya sudah ada Ada drumnya Ada gitarnya Ada macam-macamnya Sampingnya apa Minumannya juga ada Bukan minuman biasa Begitu minum bermasalah Ada tabletnya juga bukan tablet biasa Begitu dimakan Ada persoalan disitu Dan seterusnya Mabuknya ada Mohon maaf Sakaunya ada disitu Zinanya juga ada disitu Yang kalau berdendang Maaf ya Pelakunya saja Sudah masuk dengan cara maksiat Maka pesertanya pun Pasti akan bermaksiat Silahkan anda lihat Konser-konser musik Yang diawali Para penyanyinya Dengan proses yang salah Dengan bermaksiat disitu Maka akan menghasilkan Para pesertapun Yang larut dalam maksiat Datangnya yang dibawa apa Yang dibawa Tual-alat yang maksiat Minuman yang tidak jelas Arah yang tidak jelas Joget-joget tidak jelas Iktilat tidak jelas Maka jelas itu hukumnya haram Haram hukumnya Judulnya memang bagus Ketika ditepuk Yang diarahkan salah Ya maaf Saya tidak harus sebutkan gitu kan Nanti jadi masalah lagi Itu dipahami saja Tapi kalau kemudian Dari situ Ada nilai-nilai kebaikan Yang dibawa Bahkan mengarahkan Pada nilai-nilai agama Yang memang disitu Domainnya dia Disitu bakatnya Hidupnya disitu Siapa contohnya Jangan ambil contoh sekarang Ambil contoh di masa Nabi Namanya Hasan bin Thabit Hasan bin Thabit Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW Bahkan dinantikan syiirnya Begitu ada yang mencelak Hasan tampil Membela Nabi SAW Dengan syiirnya Bahkan disitu Dibutuhkan syiirnya Hasan untuk membela Nilai-nilai Islam Karena konteksnya Sangat dibutuhkan Naik hukumnya Bukan sekedar mubah Ada nilai sunnah disitu Karena golongan-golongan itu Tidak bisa mendengar yang lain Kecuali syiir Bahkan bisa jatuh Pada hukum yang sangat luar biasa Walaupun ini jarang Sangat jarang Bisa masuk pada kategori wajib Kalau memang itu jadi wasilah Satu-satunya Untuk memahamkan orang Tentang Islam Contoh Saya bertemu dengan Profesor Silmi Hamid As-Silmi Beliau dari Kanada Tidak sedikit orang Kanada Masuk Islam Karena mendengar Lilik-lilik keislaman Karena memang dunianya disitu Seling dengar Justin Bieber Macam-macam Dan sebagainya Misalnya Satu kali dia mendengar Lilik-lilik Islam Begitu mendengar Dia penasaran Karena dia ahli musik Dia dengar Dia dengar Masuk Islam Karena mendengar Lilik-lilik Islami Memang poinnya Cuman itu Dipakai yang lain Gak bisa Diajak dengan kalimat Gak bisa Didakwahi Gak bisa Dengan toleransi Gak bisa Dengan kalimat-kalimat Baik gak bisa Ditraktir Gak bisa Begitu dengar Lilik masuk Islam Pertanyaan saya Apa hukum yang seperti itu Apakah anda katakan haram Kalau status masuk Islam Dengan cara yang haram Bagaimana Oh ini Islam haram Islam haram bagaimana Gak bisa Gak bisa Maka dari situ Jangan cepat menyimpulkan Sesuatu Apalagi pada hal yang Tidak anda ketahui Ulama saja Berbeda pendapat Dengan orientasinya Tapi masih memberikan Ruang pada yang lainnya Dan yang paling Luar biasa adalah Ketika anda ingin Menulis sesuatu Coba lihat tuh referensinya Sehingga bisa Bisa ada kesimpulan Yang paripurna disini Jangan asal dikeluarkan kalimat Sehingga membuat Kemudian orang-orang Jadi bingung Dengan apa yang kita Sampaikan Karena situ Silahkan anda lihat Disini sikapnya dengan baik Dan ulama sepakat disini Jika alat-alat yang digunakan Untuk maslahat Bahkan mubah itu Misal Peragam-peragam untuk Anak TK Anak-anak SD Bukankah orang-orang Sekarang mengajarkan Maaf baca Quran Baca kalimat-kalimat hijayah Dengan menggunakan nyanyian Alif Ba Ta Ta Jim Ha Ha Nyanyian bukan Ada musiknya enggak Ada iramanya enggak Ada Lu anda katakan Ham Masya Allah bagaimana Dan dunia anak Berbeda dengan dunia orang dewasa Silahkan tanyakan pada Pakar anak-anak Akan lain Psikologi mereka lain Senang mendengar Ada yang iramanya Senang melihat sesuatunya Makanya ketika diberikan Sesuatu dengan pendidikan yang tadi Cepat mereka Karena itulah dulu Dulu Orang-orang mengajarkan Anak-anak itu Salah satunya dengan Irama-irama yang diambil Dari teori-teori musik Tapi dialihkan kepada Konteks pelajaran Bukan musik-musik maksiat Rumusnya tetap 16 rumus Disebut dengan bahar Formulanya sama Tapi dialihkan bentuknya Contoh Jadilah Alfiah Ibn Malik Alfiah sampai sekarang Dipelajari di pesanten Semua pesanten Bahkan pesanten Salafi mempelajari Alfiah Tapi tidak ada satupun Ulama Salafi mengatakan Alfiah haram Kenapa? Karena nilainya pada pendidikan Nilai-nilai bahasa Arab Padahal Alfiah itu Disusun dengan syiir Rumusnya rajas Dan disitu ada Iramanya Ada ilamanya Ada kofiyahnya Tapi tidak ada satupun Yang mengatakan Haram Tidak Kenapa? Karena nilai-nilai tadi Dialihkan pada hal-hal yang Bermanfaat dalam kehidupan Ada Ada Alfiah ilmu hadis Pakai syiir Tidak Ada Alfiah ilmu Quran Pakai syiir Tapi menariknya Tidak ada satupun ulama Mengatakan Alfiah hadis haram Alfiah syiir Alfiah Quran haram Tidak ada Alfiah Quran Bukan Qurannya Tapi Syiir-syiir untuk memahami Ilmu-ilmu Quran Teman-teman Hadir Yang jadi masalah Ketika Quran ditinggalkan Hadir ditinggalkan Dibawalah notasi-notasi itu Pada keperluan maksiat lagi Disusun alat-alatnya Karena kebanyakan dipakai maksiat Akhirnya orang umumnya memahami Kalau ada alat itu Lekat dengan maksiat Akhirnya umumnya cenderung Untuk menjauhinya Muncul rumusan Tidak ada masalah CDF GABC GABC DABC 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 FISD FISG FISG A FISG A B CISD E FISG AISB FISG AISB CISD AISB Jadi gitar Kunci A Kunci B Kunci C Kunci G Kunci F Dan sebagainya Ditarik kemudian Kenotasi ke piano Ada Doremi Fasola Sido Asalnya dari mana? Dari bahasa Arab Dal Doremi Fasola Sido Dal Ro Ro Mim Fa Fa Sod Sod Lam Dal Ya Dal Ro Mim Fa Sod Lam Dal Sod Doremi Fasola Sido Betul Saya tidak bercanda Kalau Anda Cari ini asalnya Ini semua asalnya Ini semua dari notasi-notasi Dari ilmu Syir asalnya Ditarik dan yang menemukannya Orang Islam Sekali lagi Anda coba main Kalau ada rezeki Main ke Melbourne Tau Melbourne? Lampu merah Senuan dikit Anda masuk ke Melbourne Main ke Islamic Museum Islamic Museum Jadi kalau Kita datang Ini posisinya disini Anda datang dari sini Lewat sini Ini Nggak bisa Perkir disini Nanti diusir warga Anda kesini Nah ini ada parkiran disini Parkirannya cukup luas Anda masuk dari pintu belakangnya Kesini Disini ada tukang kebab Disini ada pelayan Perempuan Belum nikah Masih ada peluang Masuk sini Ini tangga ke atas Anda jangan naik tangga lurus Kesini aja Nah di ruangan ini Nanti ada Hazana Islamic Gallery Disitulah teman-teman Anda akan temukan Bagaimana terkumpul Hasil peninggalan orang Islam Karya-karya orang Islam Di antaranya apa Ada karya tentang Prototipe pesawat Abbas bin Firnaz Di atasnya langsung Diberikan gambarannya Ada karya-karya Afizena Dan ada karya-karya Disebutkan catur Disitu ada Alat musik Islam Disebutnya alat musik Islam Imam Azif Ada pada zaman dulu Dan ditemukan notasi Termasuk catur Papan caturnya ada Shatran Itu ditemukannya oleh siapa Orang Persia Kemudian diberikan notasi Dari orang Islam Raja Dari kata Malik Kemudian ada Patih lagi disitu Ada kemudian Kuncung Dan itu ada Ada istilah-istilahnya Betul Iya kan Begini Kuncung Garanya lurus gini Ada yang seperti ini Ada yang putih Ada yang hitam kan Baik yang putih lurus begini Yang hitam begini Gak bisa lurus dia Bereng Gak begini Kalau ada orang Jalannya miring Kuncung Termasuk disini Ada notasi tadi Doremi Fasolasido Dari mana diambilnya Anda bisa foto itu Bisa foto Bisa lihat-lihat Dan seterusnya Anda bisa diambil Nanti Anda masuk lagi Lurus lagi Disini ada kaca Di kaca itu ada Wallpapernya Wallpaper dari Syajaratun Nabi Jadi Generasi keturunan Nabi Dari Nabi Adam Terus sampai ke bawah Sampai ke Nabi Muhammad Ada semua silsilahnya disitu Bisa diturunkan Jadi maksud saya adalah Ayo coba kita luaskan Wawasan Dan kesimpulan terakhirnya adalah Tarjihnya Mana yang terkuat diantara ini Selalu yang paling kuat itu Yang perpengahan Karena kita diminta oleh Allah Untuk mengambil Bagian perpengahan Kita umat perpengahan Quran surah kedua 143 Yang tengah-tengah Jadi kalau kita melihat Proporsional saja Jangan-jangan Antum haramkan mutak Tapi Antum butuh sesuatu Untuk bermanfaat dalam diri Antum Jangan-jangan halalkan mutak Tapi ada maksiat yang berbahaya disitu Karena itu Jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat Yang dibutuhkan Untuk mendukung agama Anda boleh ambil bagian dari porsi itu Tapi kalau tidak ada manfaatnya Saran saya tinggalkan Karena tidak ada manfaat Dalam kehidupan Anda Kalau saya pribadi Saya tidak terlampau Menyukai hal seperti ini Saya belajar itu Untuk menjelaskan hukum Bukan ingin ikut kemudian Terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan Tidak Saya mempelajari Jurusan saya di bahasa Arab Spesialisasi saya senang al-Quran Karena saking cintanya dengan Quran Saya belajar bahasa Quran Bukan untuk bisa bahasa Arab Tapi mendalami bahasa Quran Maka kami pelajari itu Dan di jurusan bahasa Arab Pasti akan belajar dengan ini semua Makanya kami punya argumentasi Untuk menyampaikan Karena saya pelajari 5 tahun di Tripoli Saya pelajari tentang ini Tentang syiir Tentang rumus Tentang macam-macam Sampai apa unsur syiir Dan seterusnya Sampai ditemukanlah kalimat ini Anda kalau tidak belajar tentang ini Anda tidak akan paham Kenapa kalimat Quran turunnya dengan Lahwal hadith Kenapa di sini ada malahi Kenapa ada maazif Kenapa tidak disebutkan kalimat musik Karena yang dimaksud musik pada saat itu Apa yang tadi kami terangkan Bukan berarti jadi otoritatif Bukan Ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat Yang penting kita saling menghormati Yang salah itu adalah Yang terlalu fanatis dengan pendapatnya Dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan Anda boleh punya pilihan Tapi tidak harus memaksakan pilihan Anda pada orang lain Tetap kita sama-sama Anda pakai kaos Orang lain pakai kaos Bukan berarti kaos Anda harus pakai kaos orang lain Tidak harus ukuran Anda dipakai ukuran orang lain Saya ukurannya misalnya M Itu kan Ini mungkin XL Apakah mungkin saya paksakan kaos saya dipakai kaos oleh Mas Dwi Mizzal Tidak bisa Tidak bisa Yang penting sama-sama pakai kaos Yang salah yang tidak pakai baju Itu poinnya Jelas ya Baik Jadi mulai hari ini Tapi saya selalu memberi catatan Kalau Anda mau jadi ahli Quran Sudah selesai Tidak ada hubungan dengan musik Karena frekuensi musik tidak akan sama dengan frekuensi Quran Ya kecuali Dalam hal yang tadi saja Yang membantu untuk nilai-nilai Ya pengaktifan Quran seperti huruf saja Atau ada maqamat Maqamat itu digunakan Kalau dulu disebut dengan narmah Ada bayati Bayati Ya ada ras Misalnya kan Nah itu diterapkan ke suatu rahman Suka ada itu Ada ras Ada bayati Ada hijaz Ya dan seterusnya Kalau saya tidak terlalu pandai itu Ya kalau kami hanya mendalami bacaan-bacaan Meratal Kemudian Menghafal dan sebagainya Mungkin ada yang mujawadah Itu yang dihadirkan di MTQ dan seterusnya Itu tidak ada masalah Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat Saran saya tinggalkan Karena itu tidak ada manfaat dalam kehidupan kita Sepakat sampai sini? Sepakat Nah sudah Kalau sudah sepakat Saya sampaikan Jelas? Paham sekarang? Jadi apa hukum musik? Masya Allah Satu bilang mubah Satu bilang haram Satu bilang ini Masya Allah Nanti kesimpulan terakhirnya Apa hukum musik? Relatif Masya Allah Kita Boleh punya pendapat dalam persoalan ini Baik pro ataupun kontra Tapi Bahasan kita hari ini Bukan ingin menguatkan yang pro Atau ingin menolak yang kontra Tapi membuka wawasan Bagaimana hukum itu bisa ditenun Dengan keadaan yang lebih baik Wawasan yang luas Sehingga Anda bisa menyimpulkan Oh ini rupanya Seperti ini pandangannya Kalau yang pro begini Kalau yang kontra begini Dari pengetahuan inilah Anda silakan nanti Bisa menyimpulkan Dan mengikuti Mana yang ingin Anda pilih Sesuai dengan wawasan-wawasan Yang ditampilkan Dalam kebolehan ranah syariat Al-Quran Dan sunnah Sepakat sampai jini? Baik Tapi ingat Kesepakatan kita Mesti ditenun dengan kalimat yang sama Jangan sampai perbedaan kita Dalam menyikapi satu persoalan Menjadikan kita kemudian terpecah belah Dan tidak saling segursapa Paham? Terima kasih telah menonton